Halo sahabat pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia Dan permainan yang akan kita bahas kali ini juga permainan yang tidak kalah menarik teman-teman Permainan terbaru dari Grandmaster Hans Moknaiman menghadapi Ariantari Pada event Jerba Open Festival 2024 yang berlangsung di Tunisia Bagaimana permainannya langsung saja kita simak di Catur Talk Indonesia Intro Baiklah teman-teman disini Hans Moknaiman putih memulangkan dengan pion ke D4 Dibalas Ariantari D5 Kuda ke F3, kuda ke F6, dan G3 saat ini Mempersiapkan Fianceto mengarah kepada pembukaan Catalan Gajah ke F5 Lalu ke depan mengaktifkan juga pion Karena apabila pion terlebih dahulu Maka tentunya gajah akan ditutup Sehingga gajah dikeluarkan terlebih dahulu Melihat hal ini kuda langsung ke H4 Langsung juga mengancam gajah Gajah ke G4 F3 tentunya menutup Gajah mundur ke G6 Pada permainan masa lalu Pernah dipilih teman-teman Yaitu dengan pion 1 langkah ke C3 Namun kesempatan ini Dipilih Hans Moknaiman 2 langkah ke C4 Dan ini adalah langkah novelty Sehingga setelah langkah ke 6 ini Kita memiliki part yang baru Bagaimana Ariantari merespon Dimainkan dengan pion ke C5 Menawarkan pertukaran pion sentral Kuda juga langsung memukul gajah Pion H menerima Walaupun bertumpung membuka file benteng Pion C memukul pion D Disini juga pion C memukul pion D4 Lalu E4 dimainkan Dimana juga mempersolid pion 1 sama lain Diterima dengan N pasan Maka sebelum menerima pion Kuda aktif terlebih dahulu ke C3 Bagaimana melanjutkan disini Benteng ke H5 Menaikan juga pion ke depan Sebelumnya teman-teman Opsi yang lebih baik Yang bisa dimainkan oleh hitam Ialah dengan E5 Mengapa demikian? Dan apabila N pasan diterima saat ini Maka langsung menuju endgame bisa Yaitu montri memukul montri skak Raja menerima tidak bisa rokade ke depan Kuda menerima Maka gajah melakukan skak Kuda menutup kembali Gajah memukul juga kuda Pertukaran Dan pion juga memukul pion Dan pion juga memukul pion Gajah menerima pion Dan raja ke F7 Inilah posisi yang terjadi Dimana pion-pion ini dan juga kuda Sebagai defender Ini juga ke depan dapat juga rokade secara manual Atau bahkan juga rokade secara struktural Dan ini pun posisi masih cukup sebanding Namun kita akan melihat bedanya Kita kembali ke partai aslinya Di posisi ini Aryantari memilih dengan benteng ke H5 Maka di respon gajah langsung melakukan skak Disini kuda menutup Dan G4 saat ini menekan juga benteng Benteng ke H3 lagi-lagi diusir gajah ke F1 Benteng kembali ke H8 Gajah baru menerima pion saat ini Dan kita lihat teman-teman Bahwa saat ini gajah juga cukup sulit untuk aktif Dan mencoba mengaktifkan Dikorbankanlah pion dengan G5 Supaya ke depan dapat juga melaju pion ke G6 Dan disini diterima pengorbanan pion Lalu betul saja G6 mengaktifkan gajah ke depan D6 saat ini Dan bagaimana melanjutkan menteri ke B6 dimainkan Karena seperti ini teman-teman Apa yang terjadi Jika pion menerima pion Masalahnya gajah akan ke B5 mengepin terlebih dahulu Supaya ini juga sedang dipin saat ini Oke Gajah misalkan ke E7 Maka menteri ke D4 langsung juga menekan teman-teman Sebagai contoh Raja menghindar Juga menghindar tentunya pion ke depan dari gajah Maka gajah bisa saat ini memukul kuda Kita lihat Apabila kuda menerima benteng akan tumbang Oke Menteri menerima Maka gajah memukul kuda pertukaran Menteri menerima jelas Unggul 1 perwira Jadi harus sangat berhati-hati tentunya Kita kembali teman-teman di dalam poin seperti ini Menteri ke B6 Maka benteng langsung ke C1 menguasai ke depan file semi terbuka Sebelumnya di dalam posisi ini Bahwa jika mengacu kepada komputer menteri ke D2 Sebuah pilihan Kedepan juga selain mensuput pion Dapat juga mempersiapkan rokade sayap menteri Sebagai contoh Disini menteri juga menerima pion Maka menuju endgame bisa terjadi Lalu rokade Dan kita lihat dengan sepasang gajah ini ke depan Cukup kuat kombinasi dari Hans Mockneyman Tetapi Hans Mockneyman tentunya memilih opsi yang berbeda Yang juga mempersiapkan partai ini dengan baik Ini juga diketahui Tentunya yaitu partai klasik Benteng ke C1 Maka A6 berlanjut Mencegah gajah di masa depan Menteri ke D2 baru saat ini Dan E6 dimainkan Dimana juga tidak menerima pion Benteng ke D1 Lagi-lagi juga mensuput pion di masa depan Gajah ke G7 Maka gajah ke E3 mengancam menteri Menteri ke A5 Dan gajah ke E2 saat ini Berlanjut dengan kuda ke E5 Sentralisasi kuda Raja ke F1 Kita lihat Prokade secara manual ke depan Kuda ke D7 Maka disini juga raja ke G2 Benteng ke C8 Lalu benteng ke C1 Dimainkan Menteri ke D8 saat ini Dan kuda ke E4 Mulai mereposisi diri Untuk juga ke sentral ke depan Kuda ke C6 dimainkan Maka berlanjut saat ini H4 langkah inisiatif Untuk juga membongkar dari sahib raja Raja ke F8 dimainkan Karena seperti ini teman-teman Apabila dicoba Disini juga terlihat mengorbankan pion ini Benteng menerima pion misalkan Maka yang terjadi Benteng memukul benteng Menteri menerima Ada langkah yang cukup baik Benteng ke H1 Oke Menteri mundur kembali Benteng ke H7 Mengancam gajah Gajah mundur Maka gajah ke H6 Kita lihat teman-teman Di kanan ini Gajah misalkan memukul gajah Pertukaran Kita lihat Ada ancaman skagmat ke depan Sehingga kuda ke F8 Benteng tetap ke H8 Ancaman skagmat Disini raja ke D7 Maka kuda melakukan skag saat ini Apabila mundur kembali Masalahnya teman-teman Akan juga skagmat Menteri memukul kuda Diterima pion Maka kuda memukul pion skag Waktu yang sama Mengancam menteri Jelas sangat unggul Kualitas dari Hans Mokneiman Oleh sebab itulah Kita kembali Dan di dalam posisi ini Tentunya langkah inisiatif Untuk juga pengorbanan pion Tidak diterima Raja berpindah ke F8 Maka B4 saat ini Kuda ke F6 menawarkan Kuda ke C5 menolak Mengancam pion ke depan Dan kuda ke D5 Apa yang terjadi Jika disupport pion ini misalkan Maka tetap Kuda menerima pion Karena membuka juga File C Benteng memukul kuda Disini juga masih unggul Kualitas dari putih Kita kembali teman-teman Kuda ke D5 Maka tetap kuda memukul pion Mengancam menteri Menteri ke D7 Gajah memukul pion saat ini Dimana juga secara tidak langsung Kedepan mengancam benteng Kuda juga berlanjut Menerima pion Menawarkan juga benteng Maka benteng memukul benteng skag Menteri menerima Benteng ke C1 Mengancam menteri Menteri kembali ke D7 Dan disinilah teman-teman Langkah brilian Yang ditemukan oleh Hans Mock Neiman Kira-kira langkah apa itu Bagaimana teman-teman Jika Anda melihat Tandil tentunya Anda juga sudah ngeh Apa langkah itu Yaitu dengan benteng ke C7 Disini kuda menerima pengorbanan tentunya Maka kuda ke C5 terlebih dahulu Karena tidak mungkin langsung diterima Menteri membuka akses ya Sehingga kuda ke C5 Disini menteri ke D8 Dan setelah gajah ke G5 Teman-teman mengancam menteri Bercatau tidak Ariantari menyerah Mengapa di demikian Ada dua opsi yang cukup logis Semisal ke E8 saat ini Maka akan berlanjut juga Dengan D7 Pion akan promosi ke depan Menteri ke A8 Maka pion akan promosi jelas Saat ini sangat unggul Dan bahkan ancaman skagmat pun Teman-teman Tak bisa dicegah Kita lihat Kuda juga melakukan skagmat ke depan Semisal dicegah dengan kuda ke D5 Maka tetap akan dilakukan skag Disini juga memukul gajah Benteng ke G8 Hal 5 bisa terjadi ancaman skagmat Tak bisa dicegah teman-teman Dimana gajah dapat juga melakukan skag Kemanapun raja melangkah Hasilnya adalah skagmat Oke Dan opsi yang kedua teman-teman Di dalam posisi seperti ini Bagaimana jika saat ini Menteri tidak ke E8 Tetapi mencoba menutup dengan pion Maka simpel saja pion menerima kuda Karena apabila menteri memukul Menteri skag pertukaran Pion tak terhentikan promosi Raja ke E7 Maka gajah bisa langsung juga Memukul kuda Ada discover ke depan Ini juga promosi ke depan Dalam skala Grandmaster Cukup mudah bagi putih Memenangkan permainan Sangat-sangat menarik tentunya Bagaimana partai terbaru Yang dimainkan Hans Mock Neiman Berikut tingkat akurasinya Ulasan permainan dari komputer Menunjukkan bahwa Tingkat akurasi dari Hans Mock Neiman 93,1% Dengan satu langkah Brilihan pengorbanan Benteng kualitas Dan Ariantari 84,1% Dimikilah ulasan catur hari ini Jika suka Please like, komen, dan juga subscribe Yang membuat kami semakin Bersemangat lagi Di dalam mengupdate Konten catur menarik lainnya Bila ada saran ke depan Dan juga request Jangan ragu tuliskan di kolom komentar Dan kami akan berusaha Membuat requestan dari Anda Salam catur toh ke Indonesia Sampai jumpa di video berikutnya Keep sharing And keep loving Bye-bye Terima kasih Terima kasih.